Amerika Serikat menuduh Rusia memberikan bantuan militer canggih kepada Iran termasuk sistem pertahanan udara, karena memperingatkan akan memperdalam hubungan pertahanan antara Moskow dan Teheran, dengan Rusia menggunakan drone Iran untuk mencapai target di Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengutip penilaian intelijen as atas tuduhan itu. Dengan mengatakan Rusia menawarkan Iran, tingkat dukungan militer dan teknis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengubah hubungan mereka menjadi kemitraan pertahanan penuh. Washington sebelumnya telah mengutuk kerja sama keamanan antara Iran dan Rusia, tetapi pada hari Jumat menggambarkan hubungan yang luas yang melibatkan peralatan seperti helikopter dan jet tempur serta drone, dengan item terakhir menghasilkan sanksi baru AS. Rusia dan Iran sedang mempertimbangkan untuk mendirikan jalur perakitan drone di Rusia untuk konflik Ukraina, sementara Rusia sedang melatih pilot Iran tentang pesawat tempur Suhoi Su-35, dengan Iran berpotensi menerima pengiriman pesawat dalam tahun ini. Kekuatan Barat menuduh Iran memasok drone ke Rusia untuk perangnya melawan Ukraina, ketika Moskow memukul infrastruktur energi negara itu untuk mencari keuntungan dalam konflik berdarah. Kirby mengatakan AS akan memberikan sanksi kepada tiga entitas yang berbasis di Rusia yang aktif dalam, akuisisi dan penggunaan drone Iran. Sanksi tersebut berlaku untuk pasukan Dirgantara Rusia, pusat negara ke-924 untuk penerbangan tak berawak dan komando penerbangan transportasi militer.